oke selamat datang di channel handspurnomo para ibu-ibu bapak-bapak kakak adik semuanya terima kasih sudah datang di channel handspurnomo kali ini saya akan mereview secara virtual dan menguji ketahanan dari mobil yang satu ini yaitu mobil dari Toyota dan Daihatsu yaitu Toyota Kalia Toyota Sigra Daihatsu Kalia Daihatsu Sigra kalau salah tulis di kolom komentar ya teman-teman ini Kalia dan Sigra bentuknya sama karena kedua pabrikan ini bekerja sama di dalam satu bidang yang pertama ini Daihatsu Kalia ya Kalia dirilis di tahun 2016 teman-teman kemudian bermesin 1000cc dan seperti ini penampakan sampingnya Hai penampakan belakangnya seperti ini kemudian kita bisa lihat Hai jok bagian baris ketiga ini kosong ya kosong kita tutup lagi kemudian ini di bagian sampingnya kita lihat biasa Hai kemudian bempel depannya seperti ini sepionnya masih sangat Hai masih sangat original ya Hai ada tulisan Kalia di sini Hai baik Astra ini Kalia atau Sigra ya kemudian kita langsung memasuk ke bagian interiornya ya guys ya kita langsung masuk ke bagian interiornya setidaknya seperti ini kita lihat kemudian personalnya Hai kemudian baris kedua seperti ini Hai Oke kemudian langsung aja kita Nyalakan ya guys ya Nyalakan mesinnya Oke sudah menyala mesinnya kemudian kita keluar lagi Oke Nah di sini teman-teman kita akan menguji coba apakah Hai Daihatsu atau Toyota ini kuat di segala bidang yang pertama kita akan mengetes suspensinya teman-teman kita akan mengetes suspensinya Oke langsung saja let's go Oke teman-teman kita berada yang pertama untuk suspensi ketika jalanan bergelombang atau bebatuan teman-teman Oke langsung kita tes aja ya oke langsung kita tes di sini tidak ada kendala sama sekali tidak ada kendala sama sekali di laju sini ini baiklah Oke ini transmisi manual ya teman-teman kita balik dulu Oke Oke kita lihat dalam kamera miring gini Oke kita lihat ya tidak ada kendala tidak ada kendala sedikitpun kita lihat Oke yang berikutnya Oke yang berikutnya teman-teman di bagian ini cukup bergelombang dan kita langsung aja mengetes suspensinya Oke langsung kita mulai dengan kecepatan tinggi kecepatan cukup Oh 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 lagi Oke baiklah dengan kecepatan dengan kecepatan 20 km per jam Oke langsung kita trabas tidak ada kendala sedikitpun teman-teman tidak ada kendala sedikitpun cukup baik kita lihat dari sisi sebelah samping kamera sebelah samping Oke langsung aja kita tes kita lihat kita lihat iya cukup bergelombang ini iya ini masih antara 10 atau 20 km per jam kita lihat suspensinya bergejolak mulai bergejolak iya iya kita lihat ini video suka-suka ya teman-teman selanjutnya kita akan ada di oh seperti bebatuan kita lihat dari dalam setir kita lihat oh oh kita lihat ada suara dari ban kita lihat spionnya juga bergetar dimulai lagi dari dalam iya 20 km per jam ini teman-teman oke lanjut kita dari luar lanjut dari luar teman-teman baik sini kita lihat iya 20 antara 20 atau 15 km per jam ini oke aman masih aman masih aman oke kita lihat masih aman sekarang langsung di daerah ini di bata ya kita lihat langsung saja dengan kecepatan tinggi kita oke dengan kecepatan tinggi tidak ada masalah salah bagi toyota ini baik langsung saja dulu kita ke uji suspensi berikutnya teman-teman oke ini di bebatuan cukup tinggi kita lihat baik langsung saja kita mulai iya iya terdengar suara suara ban bagian bawah dari mobil ini terdengar cukup berisik dan tapi masih mampu kita lihat iya sekali lagi ya sekali lagi kita lihat masih belum oleng masih bisa walaupun terdengar terdengar cukup kasar di bagian suspensi dari roda belakang oh kita stag guys kita stag apa yang terjadi bumper depan ancur teman-teman bumper depan ancur kita lihat kita coba kita paksakan mundur dulu oke mundur dulu mundur dulu kita lihat kita lanjutkan lagi coba masih belum bisa bisa kita lihat iya masih mencoba dan terdengar suara-suara dari bawah kabin bawah kabin masih menderuk iya masih bertahan teman-teman namun kita lihat bumper depan kita coba keluar dulu teman-teman kita lihat iya bumper depan copot kita lihat belakang aman belakang aman belakang aman masih aman ini cukup renggang yuk sudah mulai sudah mulai copot longgar bumper belakang teman-teman oke langsung kita lanjutkan lagi ya untuk suspensi dari toyota ini atau Daihatsu ini oke kali ini kita uji suspensi di bagian bergelombang oke satu dua tiga oke cukup cukup bergejolak di bagian suspensi bawah teman-teman iya tapi toyota ini masih terus berjuang iya kita coba terus kita siksa kalya ini teman-teman masih belum ini gaspol oke stuck teman-teman kita lihat apa yang terjadi apa yang terjadi oh apa yang patah ini oh kenal pot kenal pot kenal potnya ancur teman-teman antara kenal pot atau apa ini sambungan kenal pot kayaknya oke kita gas terus pokoknya kita gas terus copot ya kita lihat copot kita pokoknya gas terus terus kita siksa kita siksa sampai batas kemampuan mobil ini teman-teman oke nali dalam oke kita coba terus kita coba terus oke kita coba terus apakah masih kuat Toyota ini ternyata masih kuat walaupun walaupun kita lihat dulu ya walaupun sambungan kenal pot copot teman-teman tapi mesin masih oke kita lihat sudah mulai longgar pintu baris kedua Bember copot kita lanjutkan lagi oke kita lanjutkan lagi sampai mana Toyota ini akan masih bertahan oke bentar ya kita mundur dulu oke sekarang di ujian yang berikutnya teman-teman kita gas Pol oke tidak kuat teman-teman kita lihat karena ini Pol masih kuat langsung kita 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 siksa Kalia ini kita lihat oke kita lihat kita lihat mampukah dia bertahan kaki-kaki masih kuat walaupun kita lihat dia kuat kuat patah tapi kuat tidak apa-apa masih kuat teman-teman oh my god oh my god oh kita lihat masih kuat teman-teman masih kuat Toyota Kalia depan kita lihat interiornya masih utuh walaupun interior eh exterior luarnya cukup mengenaskan tapi masih bisa masih bisa jalan wuh kenal potnya hilang teman-teman kenal potnya putus tapi masih bisa oke nah itu tadi adalah uji suspensi teman-teman uji suspensi Toyota Kalia bisa melewati ujian suspensi oke teman-teman setelah uji suspensi kita akan di ujian berikutnya adalah ujian tabrak kita akan menabrakkan Kalia ini ke tembok di depan sana akan seperti apa yang terjadi apakah ada yang namanya airbag kita lihat kita langsung uji dari kita lihat ini manual ya manual kita lihat kita lihat tuh manual kita lihat siap di mulai saja langsung ujian tabrakan untuk Kalia let's go teman-teman ini 20 km ya oke oh airbagnya menyala kita lihat di samping juga menyala depan juga menyala samping kanan samping kiri menyala semua kita lihat dari luar teman-teman kita lihat dari luar kita turun dulu kita lihat hancur hancur teman-teman tapi masih bisa jalan kita lihat hancur oke hancur tapi masih bisa jalan hancur tapi masih bisa jalan teman-teman oke kita masuk lagi kita masuk lagi masih bisa jalan oke masih bisa jalan ya ini masih bisa jalan mesin belum mati tadi 20 km per jam ya oke sekarang oke nah sekarang kita agak kenceng ya teman-teman uji tabraknya agak kenceng agak cepat kita lihat dari dalam dulu ya 1 2 3 let's go kita lihat nah airbag menyala kanan kiri kita lihat tidak oh kaca sudah retak mesin mesin masih menyala mesin masih menyala teman-teman mesin masih menyala kita lihat hancur tapi depan tapi mesin masih menyala mesin masih menyala bumper depan hancur kita lihat bumper depan hancur oke baiklah oke yang berikutnya kita akan lebih kencang lagi teman-teman oke kita akan lebih kencang lagi oke kita akan lebih kencang lagi teman-teman baiklah 1 2 3 let's go kita gas guys 100 mau 100 80 80 60 kita lihat 70 km per jam apa yang terjadi kita lihat masih bisa bertahan tapi kita lihat apakah mesin masih bisa menyala masih bisa menyala mesin masih bisa menyala teman-teman kita lihat kita matikan dulu kita gas kita hidupin lagi mesinnya masih menyala teman-teman masih menyala ini 70 km per jam ya 70 km per jam oke kita akan gas pole ya guys ya dari samping oke dari samping kita akan gas pole 1 2 3 kita lihat kita lihat iya kita lihat di gas pole masih menyala guys masih menyala masih menyala masih menyala guys masih menyala mobil masih menyala oke masih aman gimana menurut kalian kita ulangi lagi ya kita ulangi lagi kita ulangi lagi kita ulangi ya guys ya dari sini ya guys ya kita dari sini langsung kita gas pole apa yang terjadi kita lihat bersama satu dua tiga kita lihat kita lihat gas pole ini iya kita lihat kita lihat apakah mesin mesin masih nyala guys mesin masih nyala kita lihat kita starter dari dari ini ya dari dalam ya masih menyala masih menyala guys kita lihat masih menyala walaupun ancor walaupun ancor gini tapi masih menyala guys oke yang berikutnya kita uji melayang ya guys ya ini untuk bonus uji mungkin kalian akan menyaksikan ini paling menyenangkan guys uji terbang uji jumping oke langsung saja kita mulai untuk ujian kali ini satu dua tiga gas pole kita uji melayang kita lihat apa yang terjadi langsung hancur guys kita lihat masih menyala masih menyala masih menyala kita lihat mesin masih menyala kaca juga masih utuh kayaknya pecah tapi kita lihat kita lihat di dalam iya hancur pecah ya letak gitu guys oke nah itu tadi ujian melayang guys terbukti kalian ini cukup tangguh suspensi ya walaupun tadi kalau diterjang langsung langsung copot semua guys oke itu tadi itu tadi ujian suspensi dan melayang uji tabrak dari toyota daihatsu kalya dan sigrah baik teman-teman terimakasih yang sudah menyonton sekali lagi terimakasih yang sudah menonton jangan lupa untuk like subscribe channel Hans Purnomo kalau like-nya banyak saya akan menguji lagi mobil Indonesia lainnya guys boleh request di bawah terimakasih yang sudah menonton saya Hans Purnomo pamit dan salam otomotif terimakasih